Media sosial dihebohkan adanya mobil Mitsubishi Pajero Sport bernomor berpelat dinas polisi 3803-50 yang ugal-ugalan di jalan tol jor arah pantai Indah Kapuk. Terlihat dalam video jika mobil Pajero Sport tersebut tengah mengawal mobil Toyota Camry bernomor polisi B1196ZZHG. Bahkan, aksi ugal-ugalan mobil tersebut membuat mobil Hyundai Stargazer sempat oleng dan hampir terjadi kecelakaan. Aksi ugal-ugalan Pajero Sport dengan pelat kendaraan dinas milik Polri yang hampir menyerempet Hyundai Stargazer tertangkap kamera warganet beberapa hari lalu. Melalui sebuah postingan akun bil turangan, Pajero Sport tersebut seperti melakukan pengawalan terhadap Toyota Camry dengan pelat berakhiran ZZH. Posisi Pajero Sport justru di belakang Camry, di mana seharusnya pengawalan biasanya dilakukan di depan. Menurut warganet, pelat ZZH atau lebih tepatnya ZZ merupakan pelat rahasia baru pengganti dari pelat RF khusus untuk kalangan Polri. Melalui sebuah postingan bil turangan, ia menjelaskan bahwa dirinya sempat akan disenggol mobil dinas Polri tersebut hingga akhirnya ia memilih mengalah dan kemudian merekam video. Dan terjadi lagi. Kejadian pagi ini, mulai kecurigaan dari formasi pengawalan yang aneh, mobil dinas di belakang mobil yang sipil di depan mobil dinas. Mobil dinas Oknum tersebut awalnya sudah akan menyenggol saya dan istri. Bagaimana tanggapan Divisi Humas Polri? Kobo Jalanan Polisi Yuga Lugalan Oknum Polisi Pelat Polisi Palsu, ungkap bil turangan melalui akun Instagramnya, Senin, 31 Juli 2023. Bagaimana tanggapan Divisi Humas Polisi Palsu, ungkap bil turangan melalui akun Instagramnya, Senin, 31 Juli 2023. Untuk legasnya.com terkini.